Al-Fatihah 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 Masya Allah suara yang luar biasa Baiklah sahabat keluarga muslim Kita masih menunggu anda Dan kita membuka line telepon di 061-79-44280 Silahkan Angka telepon anda Dan hubungi salam tv Di 061-79-44280 Ustaz kira-kira Selagi menunggu sahabat keluarga muslim di rumah Di surat yang Ustaz bacakan tadi Kira-kira ada gak disitu contoh Contoh pembahasan kita pada hari ini Di dalam ayat surat Al-Baqarah Ayat 80-an yang saya bacakan itu Ada beberapa contoh dari huruf-huruf isti'lah Contoh dari awal ayat Tadi ada dalam kalimat Waqalu Waqalu ada huruf qaf Yang mana huruf qaf ini adalah Merupakan huruf isti'lah Dan keadaannya berada Berada dalam keadaan fathah Berarti huruf qaf harus dibaca Dengan ketebalan yang full Yang tingkatnya yang lebih tinggi Contoh lain mungkin di dalam Kalimat Qul juga ya Qul juga merupakan huruf qaf juga Kemudian At-ta-khod At-ta-khod Huruf qaf Juga berada dalam keadaan fathah Jadi dia dibaca dengan bacaan yang tebal juga Contoh lain misalnya di dalam Kalimat Falayyukh Yuh Huruf qaf juga Dia dalam keadaan sukun Kalau dalam keadaan sukun Berarti dia dibaca dalam keadaan Keadaan lebih tinggi Yang lebih tinggi juga Pokoknya dia dalam keadaan fathah Dommah Dan sukun Dibaca dengan Ketebalan yang lebih tinggi Amtaqulu Ini juga merupakan huruf qaf Dalam keadaan dommah Juga harus dibaca dengan bacaan yang tebal Itu yang kita lihat Dari ayat yang ke-80 Ini huruf qaf Setiaan Oke sahabat keluarga muslim Kita masih menunggu anda Di 061-79-44280 Pada hari ini kita akan membacakan surat al-baqarah ayat 80 Mungkin sahabat keluarga muslim Masih bingung ya Karena ada Pergantian jadwal Juga setelah Seminggu lebih ya Kita gak Lab Dan mungkin Pada kebingungan juga Sebenarnya gitu Oke Untuk huruf isti'ilah ini Ada berapa tadi? Tujuh Ada tujuh Kho Kho Sa Dho 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 Kho Jadi ada tujuh Huruf isti'ilah Cara pembacaannya Tadi telah kita bahas ya Dia ada kadarnya yang lebih tinggi Ada yang lebih rendah Kalau lebih tinggi berarti apabila dalam keadaan fathah, dhammah, dan sukun Kalau kadarnya yang lebih rendah itu apabila dia dalam keadaan kasrah Baris di bawah Oke Seperti ada pendapatan Ustaz Ya Oke Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Najwar di Bank Ijren Ustaz Oke Pak Najwar Gimana kabarnya Pak Najwar Alhamdulillah 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 Baik Gimana cuaca di sana Pak? Di cuaca di sini Alhamdulillah Terasat Oke Oke Pak Langsung saja Pak ya Sudah membuka surat Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 80 Amin Oke silahkan Alhamdulillah 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 Maaf Pak, ayat 80 Pak Surah Al-Baqarah ayat 80 Ayat 80 Iya Oke Pak, silahkan Pak Al-Baqarah ayat 80 Waqalu 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 Oke Pak Nazwar, terima kasih Pak Oke, kita Koreksi Ustaz? Iya Untuk Pak Nazwar Di Belang Kejeren ya Penelpon pertama kali ini Mudah-mudahan akan ada penelpon-penelpon selanjutnya Iya, amin Untuk bacaan dari Pak Nazwar, Alhamdulillah Tadi kita melihat dalam pembacaan Lafaz Ta'aud A'udzubillahnya tadi huruf Syahnya tadi kurang tebal Huruf Syah Jadi dalam pengucapan huruf Hijak ya Tentunya harus bisa mengucapkan dengan Makharijul hurufnya yang sempurna Sehingga bisa membedakan Mana huruf Sa Mana huruf Sa Mana huruf Syah Jadi perbedaan antara huruf Dengan huruf yang lain itu Nampak Jadi tadi huruf Syah Itu kurang tebal Cara pembacaannya Saya contohkan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Itu yang pertama Kemudian dalam pembacaannya tadi juga kita lihat Lantama Itu huruf nun Yang sukun Bertemu dengan huruf ta Itu adalah merupakan Ikhfa syafawi Merupakan ikhfa hakiki Jadi cara pembacaannya Harus disamarkan Ikhfa artinya Samar-samar Jadi huruf nun Disamarkan ke dalam huruf ta Lantamas Huruf nun Disamarkan ke dalam huruf ta Wa qalu Lantamas Sanan Naru Illa Kemudian Ayya Tadi ayahnya Dipanjangkan Seperti guna Seperti guna Tapi sebenarnya Dia tidak dibaca dengan guna Ayya Karena tidak ada yang menyebabkan Dia dibaca dengan guna Sehingga pembacaannya Harus dibaca dengan jelas Illa Ayyama Ayyama Kemudian Mammah Itu ada tanwin Berjumpa dengan mim Setiap ada tanwin Ataupun nun sukun Bertemu dengan salah satu huruf yang empat Huruf Wow Mim Nun Dan Ya Apabila ada nun sukun Ataupun tanwin Yang bertemu dengan salah satu huruf ini Maka harus dibaca dengan guna juga Namanya adalah Idarang Bi guna Jadi harus dibaca dengan dengung Dengan dengung Iya Nun sukun Atau tanwin Berjumpa dengan Wow Mim Nun dan Ya Saya rasa demikian Untuk Koreksian dari bacaan Pak Nazwar Oke set Kita sambut penerapan lagi Halo assalamualaikum 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 Dengan bapak siapa Dimana Zaki Tamiang Pak Zaki Di Tamiang Oke pak Gimana kabarnya pak Ya alhamdulillah Alhamdulillah Gimana Salam TV disana pak Alhamdulillah Alhamdulillah Oke pak silahkan Baca surah Al-Baqarah Ayat 80 pak Ayat berapa Ayat 80 pak Assalamualaikum Am takulun Alhamdulillah 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 Terima kasih pak Assalamualaikum Oke set Itu ada Pak Zakiya Di Tamiang Zakiya Ya Pak Zakiya Di Tamiang Alhamdulillah Bacaannya sudah bagus Tadi ada dua Yang perlu kita Perbaiki Dalam kalimat Ada huruf nun Yang sukun Bertemu dengan huruf dal Ini Nama dari Istilah hukum Tajuinnya adalah Ikhfa hakiki Jadi huruf nun Gak boleh dibaca Indah Gak boleh dibaca Dengan jelas Karena dia Hukum Bacanya adalah Ikhfa Yang mana Arti dari ikhfa Itu sendiri adalah Samar-samar Samar-samar Ya ataupun Ditutupi Artinya Huruf nun sukun Tidak boleh dibaca Dengan jelas Indah Tidak boleh Tapi Nah itu contoh Dari bacaan Ikhfa hakiki Kemudian yang kedua Tadi disitu Itu namanya Ida ghambi gunnah Yaitu Ada huruf nun sukun Yang bertemu dengan huruf ya Ida ghambi gunnah Harus digunnahkan Kemudian Dalam kalimat Yukh lifah Disitu huruf khaw Dia sukun Dalam keadaan sukun Harus dibaca dengan jelas Tadi terkesan dalam pembacaan Seperti diseret Yukh lifah Ada kesan-kesan huruf kol-kolahnya juga Padahal huruf khaw Bukanlah merupakan Diantara huruf kol-kolah Jadi pembacaannya harus dibaca dengan jelas Falai yukh Ditahan Jangan Yukh halifah Tidak diseret Dan tidak dipantulkan Kalau diseret Seakan Ada penambahan huruf Kalau dipantulkan Seakan-akan Dia merupakan huruf kol-kolah Padahal bukan Jadi harus dibaca dengan jelas Falai yukh lifallahu ahdah Nah itu Untuk koreksian dari bacaan Pak Zakia ya Oke Menarik Baik sahabat keluarga muslim Kita masih menunggu Telepon anda Tentunya Tetap bersama kami Setelah Jeddah berikut ini Sampai jumpa